Hai pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hamba Allah dari Bekasi mau bertanya mengenai sholat Jumat di tengah wabah virus Corona di desa saya aman tidak ada yang terjangkit Corona apa boleh melaksanakan sholat Jumat majelis taklim dan sholat berjamaah Terima kasih Bu ya Hai himbauan pemerintah petunjuk dari ahli medis Hai untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan yang menjadikan berkumpul orang dari tempat yang berbeda-beda dengan tujuan membatasi interaksi Hai agar ini ini usaha Hai agar Hai tidak mudah tercemar dengan virus yang selama ini lagi ramai yaitu virus Corona ingin memutus komunikasi agar aman sampai Allah angkat ini virus Hai ini tujuannya akan seperti itu tujuannya adalah tujuan baik Hai selagi tujuan baik komando dari pemerintah maka kita harus mematuhinya Hai harus mematuhinya tujuannya adalah baik agar tidak membuat perpunggungan perkumpulan dari orang yang datang dari tempat yang berbeda-beda tapi jika perkumpulannya adalah itu-itu saja seperti dikeluarga kita rumah kita seperti lingkungan pondok semacam ini enggak ada orang keluar masuk Hai idea beda nggak ada masalah karena tujuannya itu adalah agar kita tidak bertemu dengan orang-orang asal Hai dari sana sini Hai kemudian yang didengar yang kita dengar dari ahlinya medis dan sebagainya ada diantara mereka yang berkata begini bahwa virus itu kadang-kadang dibawa oleh seseorang dia sudah terkena virus cuman karena dia orangnya kembal dan kuat tidak akan bermasalah dan akan hilang itu virus cuman disaat dia berinteraksi berkumpul dengan orang yang lemah di dalam rumahnya dianya aman dia sehat imunnya kuat dia Hai kegembalannya kuat tapi disaat pindah kepada kakeknya yang tua atau anaknya yang masih kecil banget ternyata akan kayak ini ini yang dihindari dan itu petunjuk dari mereka Hai anda sehat virus nyantai saja dengan virus Anda enggak ada masalah tapi disaat anda bergabung dengan yang lainnya ini lho yang dipermasalah kalau masjid di dalam pondok tertutup santri saja aman enggak ada masalah Atau anda sebuah tempatnya tapi disaat ini terbuka sih yang bisa melarang anda enggak bisa membatasi jamaah intinya bahwa jika memang anda yakin yang sholat hanya orang-orang disitu saja ya tentunya secara medis pun enggak ada masalah tapi disaat namanya masjid terbuka untuk orang banyak enggak tahu dia datang dari mana dan dari mana dan dari mana maka mematuhi ini adalah demi kebaikan sekali lagi demi kebaikan Hai enggak perlu memaksakan tapi kan kita pengen ibadah ibadah kan tidak hanya sholat jumat disitu bisa saja anda melakukan ibadah sholat ribuan roka di rumah anda Syiar bagaimana ini kan syiar kebaikan yang sementara tertunda kan bersama Corona juga syiar kebatilan juga terhentikan dalam berbuat baik kita hendaknya harus benar-benar kita menatah hati kita kita bukan ingin berbuat baik lalu pengen di kita ingin berbuat baik dilihat oleh Allah selagi ini himbon dari pemerintah kita patuhi demi kebaikan bersama kita tidak ingin ada orang sholat di masjid pulangnya membawa waspas yang waspas bukan dia saja dianya sangat tawakal yang pergi ke masjid tapi istri yang ada di rumah sudah belar sudah berkata istrinya abang enggak usah pergi sebab masjid ini masjid orang dari sana sini tetap maksa pergi sang suami setelah suami pulang apa yang terjadi istrinya di saat mau dekat mau diskusi mau ngobrol istrinya mikir karena suaminya baru keluar kumpul dengan orang banyak ini banyak kalau anda ingin melakukan sholat dan merasa aman bukan sesuatu yang ya sah sah saja kok jumatnya seperti orang yang dalam keadaan musafir dia bisa memaksakan mampir ke masjid sholat jumat sah tapi dia tidak wajib makanya di saat semacam ini tidak wajib kita melakukan sholat jumat harus kita sampaikan kepada siapapun yang tidak ingin melakukan sholat jumat maka tidak wajib kalau ingin memaksakan sholat jumat ya sah sah saja seperti orang sakit enggak dia adalah sudah tidak wajib jumatan memaksakan dirinya jumatan sama wanita tidak wajib jumat lalu dia pengen hadir ke masjid sholat jumat sah tapi jangan anda paksa kalau anda memang orang kelas setawakal kelas setinggi untuk dirimu sendiri tapi di kiri kananmu belum tentu setawakal anda anda orang istimewa anda pilihan Allah anda wali anda kekasih tapi jangan disamakan orang seperti anda jadi kalau ingin melakukan sholat ya boleh boleh saja kemudian majlis taklim ya artinya sah sah saja tapi kalau ini dianggap melanggar pemerintah berarti anda melakukan kesalahan dalam hal ini kecuali betul masjid yang anda sebut adalah lingkungan terbatas anda punya perusahaan karyawan seribu orang enggak pernah keluar sama sekali ya ada kan sama-sama sholat disitu kok seperti pesantren ya masjid biasa di pondok ini ada jumatan tapi enggak ada satu orang di luar yang masuk kok enggak ada satu orang pun yang masuk santri semuanya seperti itu jadi kalau ada yang ingin melakukan sholat tolonglah pertimbangan kita bukan pertimbangan hanya ini urusan ibadah kepada Allah ternyata kita dengan manusia pun juga harus punya adab tata krama sopan santun jaga perasaan ini perlu dan orang itu bukan hanya orang yang hadir jumatan di masjid itu enggak yang di rumah itu masih banyak anak-anak ada di rumah coba ini berpikir yang luas sedikit anda datang ke masjid dengan keyakinan tak tahu masjid orang banyak pulang ke rumah lihat keluarga anda yang was-was dan ragu-ragu kok ayo kita berpikir yang cerdas berpikir yang cerdas jangan memaksakan sesuatu yang tidak wajib anda bukan hidup sendiri dan orang tidak semuanya satu martabat istimewa seperti anda ada bermacam-macam orang ada yang lemah-lemah maka seleki ini petunjuk dari pemerintah penuhi dan patuhi kalau ternyata anda yakin lingkungannya hanya di kampung terpencil jadi sudah terisolasi tidak pakai isolasi-isolasi sudah terisolasi di kampung terpencil di pojok kampung di gunung naknung sana misalnya enggak ada siapapun dari kiri-kanan dia berlaku-laku nanti-nanti saja enggak ada masalah tapi yang sering masuk ada orang anda yang bisa menimbang saya tidak tahu di mana anda tinggal yang bertanya saya juga tidak melihat keadaan masjid anda urusannya amanat antara anda dengan Allah anda dengan sesama anda anda dengan keluarga anda jangan hidup sendiri ibadah tidak dengan ikuh bahkan dalam keadaan sholat yang khusus sekalipun nabi mengajari agar mempercepat kalau anda mendengar anak kecil menangis takut ibunya gelisah di saat sholat bahkan nabi juga marah kalau ada orang sholat kepanjangan sampai dikatakan kau akan membuat gelisah orang penfitnah kau ibadah itu memang kepada Allah tapi dengan manusia harus kita pikirkan jangan pinjang semoga Allah menjaga anda semuanya menjaga kita dari wabah ini semuanya semoga wabah segera terangkat masjid semakin rame setelah ini majlis ta'lim berkembang kemaksiatan berhenti wa'allahu a'lam bismillah selamat menikmati